Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hah, ini tuh ular yang fenomenal itu. Dia adalah si ular terbang atau growing snake. Katanya bisa terbang, terus mana sayapnya? Hihihihi, namanya juga ular. Mana ada sayapnya? Jadi sebenarnya ular ini tidak terbang, teman. Melainkan ia meluncur atau lompat dari pohon ke pohon lainnya. Lompatannya bisa sejauh 100 meter. Saat akan mengambil ancang-ancang untuk loncat, ular ini akan memipihkan badannya dan meregangkan tulang-tulang iganya. Bagian ekornya berfungsi untuk mengarahkan kemana ia akan meluncur. Layaknya setir mobil. Saat melayang, ular ini akan melakukan seperti tarian berbentuk suruh es. Dan diyakini oleh para peneliti, saat ia melakukan tarian es tersebut, terjadi sebuah kekuatan aerodinamis yang sebanding dengan sayap pesawat kecil. Kecil-kecil cabai rawit juga nih si ular terbang. Bisa menyerupai pesawat. Karena ia melayang, seolah-olah ular tersebut terbang. Flying Snake ini meluncur untuk mencari mangsa atau merasa terganggu. Sama halnya dengan si Wegler. Ular terbang ini menghabiskan hidupnya di atas pohon. Biasanya mereka beraktifitas dan mencari mangsa pagi atau siang hari. Atau disebut juga diurnal. Walaupun berbisa, namun masuk dalam kategori menengah. Bisanya tidak berbahaya bagi manusia. Dan hanya mematikan bagi mangsanya. Yaitu cicak, kodok, bahkan kelawar kecil. Kalau begitu, kita lepaskan lagi saja di habitatnya. Agar si Flying Snake ini dapat berkembang biak secara alami di alamnya. Selain ular liar tadi, ada juga yang dijadikan peliharaan sama teman-teman otan. Ular jiris apa ya? Ikuti otan terus ya. Wah, kok kita ada di dapur? Kan, mau lihat ular peliharaan teman otan. Bukannya mau masak. Tapi, kayaknya enak tuh sayurnya. Sayur apa ya? Wah, sepertinya sudah matang. Pasti mau dihidangkan. Tama kalipun, Min. Cuma hampir kayak gitu aja. Ini bagaimana? Masa sayurnya buat makan ular? Memangnya dia vegetarian. Walah! Otan baru ingat sekarang. Ini adalah waktunya perawatan ular. Itu adalah rebusan daun sirih. Daun sirih digunakan para pecinta reptil untuk memandikan peliharaannya. Karena daun sirih mengandung antibiotik alami untuk memandikan kuman, bakteri, jamur, bahkan kutu yang berada di badan ular. Ayo! Siapa teman otan yang kutuan juga? Otan mandikan pakai daun sirih juga ya. Masak terus. Masak terus. Masak terus. Aduh! Otan sampai lupa kenalkan ke kalian sama ular ini nih. Ini adalah ular bajing atau ular gadung. Dikatakan ular bajing karena di habitat aslinya mereka memang memangsa bajing atau tupai. Ular jenis ini sangat kesih dan handal dalam memancet pohon. Ular gadung peliharaan biasanya diberi tikus untuk makannya. Ular gadung peliharaan biasanya. Ular gadung peliharaan. Ular gadung peliharaan. Ular gadung peliharaan. Tikus pun disambar oleh si gadung. Ular gadung peliharaan. Ular gadung peliharaan. Mulai memipih dan lidah yang dikeluarkan cukup cepat. Merupakan tanda si gadung marah atau ingin menerkam mangsanya. Walaupun cukup menyeramkan karena warnanya yang sangat mencolok, ternyata ular gadung tidak memiliki bisa. Ia membunuh mangsanya dengan cara melilitnya. Digitannya berfungsi sebagai cengkraman agar korbannya tidak lepas. Terima kasih telah menonton!